Berang biji, kawasan yang menjadi satu lokasi juga untuk sampel penelitiannya. Cuman bibitnya kecil. Rumput-rumput laut yang tersisa di sini. Oke, selamat pagi Mitra Galaksi. Jadi hari ini sudah memasuki hari kelima, tanggal 17 Juli. Untuk kegiatan survei-survei sisir di wilayah Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Jadi saat ini kita ada di Pelabuhan Alas, akses menuju Pelabuhan Alas Lama. Kita nginepnya ada di Hotel Homestay Amori. Jadi hari ini sih memang peluangnya untuk melakukan kegiatan ada di tambak yang ada di sekitar, mana itu katanya? Pelabuhan Mapin, jadi hanya berjarak sekitar 7 atau 8 km dari sini. Jadi sebentar lagi tim akan bersiap-siap. Seolah-olah sih berjalan lancar seperti kemarin. Dan kita akan coba liput beberapa kegiatan di dalam. Day 2, Day 3, Day 4. Jam setengah 9, waktunya sarapan dulu. Oke, tim bakau dan lamun sudah tiba di lokasi apa ini, tambak yang di Labuhan Mapin, lupa namanya. Kita diantar oleh satu manajernya, Pak Niko. Dan tim selam masih melihat-lihat beberapa sudut lokasi. Jadi seperti ini penampakan landscape-nya. Posisi air tenang, tapi cukup banyak lumpur. Jadi dia jendrung masih keruh ya. Tapi kondisi ketenangan ini memang ditunjang karena adanya beberapa gugus pulau di sini. Oke, secara keseluruhan. Jadi lokasi ini ada sekitar lahannya luasnya hampir 60 hektare. Lalu perluasan untuk tambaknya mungkin sudah hampir 40-an. Nah ini kita ada di salah satu dari water intake-nya. Jadi di tempat ini ada hampir 3 water intake pengambilan air. Lalu nggak tahu nanti tempat pembuangannya di aliran mana outlet-nya. Cukup panas ya. Ini jadi sedikit informasi terkait dengan judul besar kegiatan survei-survei ini. Ini sebenarnya sih lebih ke apa tadi ya. Sebut bertajuk perizinan luang laut. Jadi untuk zona-zona pemanfaatan kawasan wilayah tambak yang ada di sekitar. Ini ya, Kabupaten Sumbawa. Nah ini kita nghiup dulu di salah satu pohon bidara. Jadi salah satu wilayah paling ujung baratnya ya ada di kawasan ini. Karena antara sebentar lagi di wilayah Tano. Itu sudah masuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Perairannya sih relatif tenang. Jadi seolah kegiatannya akan lebih cenderung lebih aman di sini. Dibanding beberapa tempat yang sebelumnya. Cukup ya. Sambil pantau lagi lokasi. Nah itu. Persis di belakang adalah gili Pulau Kenawa. Yang dimanfaatkan wilayah zona pariwisata. Yang sebelumnya memang pernah ditangani oleh pihak PT Nyumon Nusa Tenggara. Oke seperti itu. Nah ini tempatnya. Talut-talutnya ini. Solid ya karena menggunakan semen. Nah sementara kenapa kita ke sini. Ya nggak ada lain. Mau kasih makan ikan. Beol. Nah ini lagi di ujung. Ada water intake lagi. Nah yang menarik di satu sini ada dibuatkan semacam. Parit gini ya. Dengan formasi. Pola. Petak-petak gini. Melingkar-melingkar begini. Yang artinya bisa dimanfaatkan untuk ikan-ikan lokasi berpijah. Ataupun juga ikan-ikan yang mau beristirahat berkembang biak di sini ya. Tapi penampakan yang paling banyak tadi hanya kelompok yang kelihatan sih ikan-ikan apa tadi. Bandeng sama apa tadi. Belana. Kurang lebih itu. Jadi kemungkinan nanti pada saatnya kita bisa memanfaatkan ini untuk uji coba main pasar. Mumpung kita bawa panah. Oke sip. Dan seperti biasa ketika kondisi perairan lagi pasang. Jadi kami masih harus memantau yang bisa dilakukan hanya sekedar di bagian pinggir. Terkait dengan kondisi ini ya memang agak menyulitkan. Satu karena sedimentasi yang cukup tinggi dan berbatuan seperti ini. Jadi akan beriaksiku terjadinya luka. Jadi harus hati-hati. Pekerjaan yang hangat sangat memdagungkan. Ternyata di sini ini pilih terlarai sebagai kemarah. Kali kecil yang memang mati pada saat ini. Kalau hujan. Jadi dia aliran dari atas itu terbawa ke sini. Runoff daratannya. Sehingga dia memberi efek sedimentasi yang cukup tinggi di sini. Nah patalnya pohon-pohon tinggi. Jenis-jenis bako ini sebagai bagian dari garda sisirnya. Malah ditebang-tebang ke sini. Ya sekalipun ada juga upaya penanaman di beberapa pinggir sana. Tapi itu pun masih jenis kecil-kecil ya. Kelompok stilosa. Fisopora stilosa. Terima kasih telah menonton. Nah ini hasil menangkap yang dari tadi pagi. Ini ada beberapa acara makan. Nenny, apa hasil testimoninya? Enak. Enak? Ayo bang, kamu bang? Ya silah, silah. Ini nurul juga. Kalau nanti lama di mana, kokor. Nggak ngerasa begini nanti ya. Asyik, asyik. Oke tugasnya lem, tim darat, tim lamun, tim bakau juga sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi kita akan menemui Pak Fikri di bagian atas sini. Sekaligus ada menu sajian apa lagi di sini. Yang menunggu. Lapar. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.